Untuk meningkatkan perekonomian para peternak, pemerintah Kabupaten Bandung minggu siang mulai memfungsikan pasar hewan majalaya. Dengan adanya pasar hewan ini, para peternak tidak perlu lagi menjual hewan ternaknya di pinggir jalan. Di lahan seluas 1,2 hektare berbagai jenis hewan ternak mulai dari domba, sapi, kuda, telinci, hingga burung dijajakan oleh para pedagang pasar hewan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Pasar ternak terbesar di Kabupaten Bandung ini dibuka untuk memberikan kemudahan bagi para peternak dan pembeli melakukan transaksi. Selain tempat bertemunya penjual dan pembeli di pasar hewan ini, para peternak dapat membeli bibit sapi yang akan digemukan, serta dapat melakukan inseminasi buatan dengan bibit unggul yang telah ditentukan. Meski demikian, para pedagang mengaku masih kesulitan untuk mengirim pesanan hewan ternaknya ke berbagai daerah di Indonesia. Sangat senang, juga sangat bisa mengangkat juga buat masyarakat di sini juga, buat peternak di sini juga, Majalaya khususnya. Bisa jual beli juga, nggak sampai ke luar juga gitu. Kalau permintaan sih, kalau Jawa Barat sih udah pasti. Saya juga banyak sih ke permintaan juga dari luar, Medan, sampai Rio juga, cuma terkenal sama pengiriman ya Pak. Dengan anggaran sebesar 6 miliar rupiah, pasar hewan Majalaya ini diharapkan dapat menjual berbagai jenis hewan ternak unggulan. Jangan unggul, jangan ternak yang biasa-biasa, tapi harus unggul semua. Termasuk nanti jual hewan-hewan untuk siap kurban, untuk siap potong, untuk kepentingan kemandirian daging di Kabupaten Tandu. Hewan ternak domba dijual dengan harga 1,5 hingga 4 juta rupiah per ekor. Sementara sapi dijual berkisar 10 hingga 30 juta rupiah per ekor. Para peternak yang menjual hewan ternaknya dikenakan biaya retribusi sebesar 2.500 rupiah per ekor untuk domba dan 5.000 rupiah per ekor untuk sapi. Retribusi tersebut akan masuk dalam kas pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bandung. Adi Rianto melaporkan untuk NET.